Terima kasih telah menonton Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Awak Media pada Kamis 22 Juni mengatakan bahwa jadwal pemberian izin operasi kereta cepat Jakarta-Bandung paling lambat Oktober Pada hari Kamis, Menhub Budi Karya mendampingi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Serpanjaitan mengikuti uji coba KCJB mulai dari stasiun Halim, stasiun Padalarang hingga stasiun Tegal Luar dan kembali lagi ke stasiun Halim Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan sejumlah regulasi terkait kereta cepat seperti tarif dan beberapa hal lain Usai mengikuti uji coba, ia mengaku tidak mengalami goncangan Hal ini menunjukkan bahwa rel dibangun dengan baik, begitu pun dengan keretanya Senada dengan Budi, Luhut mengatakan uji coba kali ini menggunakan kereta inspeksi KCJB dengan kecepatan hingga 350 km per jam dan berjalan dengan baik Terima kasih telah menonton!